Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Integritas Quest Solusindo. Masih dalam seri IoT Smart Home. Pada sesi atau video sebelumnya, kita telah membahas perkenalan proyek smart lamp atau lampu pintar ini. Sebelum masuk ke sesi atau video merakit komponen dan programming di Wemos D1 Mini ini, saya akan coba sisipkan dengan video dengan durasi pendek untuk membahas flowchart atau alur proses untuk proyek ini secara detail. Sehingga teman-teman sekalian tahu dengan persis alur proses seperti apa yang kita hendak masukkan ke dalam coding di Wemos D1 Mini ini dan dapat mengikuti video berikutnya. Oke, marilah kita mencoba melihat prosesnya seperti apa. Berikut ini adalah besaran dari proses Wemos D1 Mini yang pertama kali dilakukan adalah ketika Wemos D1 Mini itu dinyalakan, dia akan melakukan start device dan kemudian dia akan melakukan inisialisasi device yaitu pada kalau dalam Arduino itu di bagian metode setup. Jadi ini ada di bagian metode setup di dalam coding dan diteruskan ke proses loop. Loop ini metode loop yang ada di dalam Arduino. Setelah dia melakukan loop proses, Wemos D1 Mini ini menunggu user untuk menekan tombol restart. Kalau misalnya kita tidak menekan tombol restart, maka proses loop ini akan dijalankan terus-menerus hingga kita melakukan tombol restart ataupun kita akan melakukan restart Wemos D1 Mini menggunakan coding. Jika kita melakukan restart, maka Wemos D1 Mini akan kembali ke starting dari awal. Akan menjalankan start device, akan menginisialisasi device, dan menjalankan lagi loop prosesnya. Dan ini akan berjalan terus-menerus. Terus untuk inisialisasi device yang dilakukan adalah Wemos D1 Mini akan melakukan loading seluruh lableri yang didaftarkan di dalam coding aplikasi. Terus kemudian dia simpan di dalam memori yang dapat dipergunakan untuk seluruh proses secara keseluruhan. Dan setelah itu, dia akan juga melakukan loading konfigurasi dari file system dan disimpan di dalam memori untuk dipergunakan di dalam aplikasi. Salah satu konfigurasi yang terpenting adalah konfigurasi Wi-Fi. Apakah kita menggunakan modul Wi-Fi atau tidak? Jika kita memberikan modul Wi-Fi sama dengan satu, artinya modul Wi-Fi tersebut aktif, maka Wemos D1 Mini akan memanggil Wi-Fi Manager untuk menjalankan prosesnya. Wi-Fi Manager tersebut akan menjalankan prosesnya, melakukan inisialisasi koneksi dan konfigurasi ke Wi-Fi, dan melakukan proses reconnecting atau connecting ke Wi-Fi tersebut. Dan ini dilakukan terus-menerus hingga proses sudah terkoneksi dengan Wi-Fi. Jika sudah terkoneksi, maka seluruh proses dari inisialisasi device itu selesai. Dan kita bisa lihat apa yang dilakukan Wi-Fi Manager ini, yaitu pertama kali dia akan melakukan loading Wi-Fi, konfigurasi dari Wi-Fi. Apakah konfigurasi sudah ada? Jika kita masih baru mengupload coding ke dalam Wemos D1 Mini, maka konfigurasi tidak akan ada. Maka yang dilakukan Wi-Fi Manager adalah dia mengenerate akses point secara otomatis dan menampilkan, saya kebetulan melakukan setting untuk akses point Wi-Fi Managers menggunakan nama ini. Dan IP-nya sudah saya tentukan di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan koneksi di sini, itu Wi-Fi Manager akan mencoba untuk mengambil alih atau menampilkan, sorry, akan menampilkan captive portal di pada browser. Seperti gambar seperti ini. Nah ini dia. Saya tidak bisa melakukan koneksi ke sana, tapi saya bisa menampilkan gambarnya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ini IP yang sudah saya sentukan, 10.0.1. Ini adalah akses point dari WV Manager tadi. Yang menggunakan nama ESS Wemos 2. Kita setelah itu harus melakukan konfigurasi Wi-Fi. Kita klik untuk tombol konfigurasi Wi-Fi, maka yang ditampilkan adalah ini. WV Manager akan menampilkan beberapa akses point, WV access point yang signalnya itu terkuat. Beberapa. Jadi tidak semuanya ditampilkan, cuma beberapa di sekitar kita yang menurut WV Manager, itu signalnya yang paling kuat. Di sini ada dua pilihan, Nikolas dan Dian Ayu. kita disuruh memasukkan SSID yang kita pilih, dan memasukkan password, dan kita melakukan simpan. Setelah kita berhasil melakukan simpan, di sini, seperti tadi kan saya bilang, user melakukan koneksi ke akses point-nya, menggunakan koneksi Wi-Fi, terus connecting, WV Manager melakukan koneksi ke akses point tersebut, dan jika sudah terkoneksi, maka dia akan membuka browser, dan mengarahkannya langsung ke captive portal, menggunakan IP yang sudah kita tentukan. Maka akan ditampilkan Wi-Fi config seperti ini, konfigurasinya, dan ketika kita milih konfigurasi Wi-Fi, maka halaman ini akan ditampilkan, kita diminta untuk memasukkan SSID dan password, masukkan SSID dan password, dan kita melakukan proses save. Kita save, maka WV Manager akan menyimpan konfigurasi tersebut, untuk dipergunakan berikutnya. Jadi kalau sekali disimpan, ini ketika di-restart, dia akan menggunakan konfigurasi tersebut, sampai file system di dalam WMOS tersebut, di-reset, atau dihapus, dan di-upload ulang. Ketika dia sudah berhasil melakukan saving konfigurasi, atau menyimpan konfigurasi, dia akan otomatis mendesable. WV Manager tersebut akan mendesable access point tadi, dan melakukan koneksi ke WV yang tadi sudah kita masukkan di atas, WV SSID dan passwordnya ini. Dia akan melakukan koneksi sampai berhasil. Setelah berhasil, dia akan meneruskan ke proses berikutnya. Dia mengembalikan proses tersebut ke WMOS T1 Mini, untuk menjalankan proses berikutnya, yaitu proses looping yang dijalankan oleh WMOS T1 Mini. Di dalam proses looping tersebut, ini kita bisa define apa saja yang dilakukan. Di sini yang pertama kali saya lakukan, saya buat decodingnya adalah, dia melakukan checking untuk sensor. Ini sensor rutin. Dia membaca sensor, terus dia mematikan relay, semua ada di rutin sini. Yang kemudian, karena saya menggunakan timer LTCDS1307, maka saya juga buat coding untuk melakukan waktu berjalan, menggunakan milis. Saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah proses yang dilakukan setiap detik. Ini adalah proses yang dilakukan untuk setiap 2 detik. Ini adalah proses yang dilakukan setiap 4 detik. Dan ini adalah proses yang dilakukan setiap menit. Dan ini adalah proses yang dilakukan untuk setiap 5 menit sekali. Kemudian yang terakhir adalah, ini adalah rutin atau function yang dijalankan untuk menghandle Wi-Fi Manager dan OTA over the air. Atau kita bisa melakukan upload atau update ke dalam coding tanpa harus melakukan koneksi menggunakan USB, yaitu menggunakan Wi-Fi. Di dalam satu detik proses ini, kita bisa masukkan apa saja seserah kita. Jadi pokoknya semua fungsi yang setiap 1 detik sekali dilakukan, saya akan kumpulkan di sini function-functionnya. Begitu pula untuk yang 2 detik, 4 detik, 1 menit, dan 5 menit. Biasanya saya 5 menit ini saya buat heartbeat ke server database central. Jadi setiap 5 menit sekali, dia akan mengirimkan heartbeat ke database central. Itu menandakan bahwa BEMOS D1 Mini ini masih aktif. Jadi kita tahu nantinya mana BEMOS yang tidak berjalan dengan semestinya ataupun mati atau BEMOS itu berjalan. Itu kita bisa tahu dari server nantinya. Server pusat. Itu gunanya heartbeat ke server. Jadi kita bisa mengetahui. Misalnya kita menggunakan 10 BEMOS di dalam satu rumah. Misalnya kita mengontrol seluruh rumah, seluruh isi rumah, menggunakan BEMOS. Di mana BEMOSnya itu 10 BG. Kita bisa tahu BEMOS 1, BEMOS 2, BEMOS 3 itu aktif hingga terakhir kali kapan dia mengirim heartbeat ke dalam server. Itu kita bisa tahu. Untuk satu menit ini biasanya saya pergunakan untuk mengupdate data ke web portal menggunakan web socket. Jadi ketika pada dashboard terutama, informasi ini akan diupdate setiap satu menit sekali. Jadi suhunya akan diupdate setiap satu menit sekali. Hit memory free-nya diupdate setiap satu menit sekali. dan status wifi-nya juga berubah setiap satu menit sekali. Berikut dengan connected device. Berapa banyak device yang terkoneksi. Ini akan data ini akan diupdate setiap satu menit sekali. WEMOS akan mengirimkan ke web client ini menggunakan web socket. Untuk di proses rutinnya apa sensornya sendiri nanti kita bahas di dalam coding aplikasi supaya lebih jelas. Demikianlah video singkat untuk perkenalan arus proses apa alur proses sehingga teman-teman sekalian bisa mendapatkan gambaran. Terima kasih atas waktunya dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya yaitu merangkai dan membuat coding aplikasi di WEMOS G1 Mini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.